hadirin dan hadirat yang amatirah subhanahu wa ta'ala inilah ya sebagian kecil dari hadith-hadith yang menjelaskan tentang agungnya ilmu maka antum harus yakin bahwa seorang yang menuntut ilmu adalah ibadah jangan sampai seorang datang menuntut ilmu, dia tidak merasa dalam ibadah dia sedang beribadah oleh karenanya, tatkala seorang sedang menuntut ilmu hendaknya dia benar-benar perhatikan niatnya, apa tujuan dia menuntut ilmu dalam satu riwayat Al-Imam Ahmad pernah berkata al-ilmu la ya'diluhu syai' ilmu itu tidak ada yang bisa menyainginya ya yang penting orang tersebut waktu menuntut ilmu, dia ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala kaifa kholusatun niyah, ditanya oleh Imam Ahmad Imam Ahmad ditanya, bagaimana seorang yang disebut niatnya ikhlas kata Al-Imam Ahmad waktu dia menuntut ilmu, dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan kalau bisa dia juga meniatkan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain jadi waktu Antum menuntut ilmu pasang dua niat ini Antum ingin menghilangkan kebodohan Antum Antum ikhlas saya kesini bukan untuk gagah-gagahan saya disini bukan untuk cari dunia saya disini untuk bukan sok-sokan saya disini bukan dikatakan saya adalah muridnya ustad ini ustad ini, saya disini bukan untuk selfie dengan ustad supaya saya tunjukkan saya dekat dengan ustad tidak saya menuntut ilmu adalah untuk karena Allah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada diri saya dan sekaligus saya ingin menularkan ilmu saya kepada orang lain menghilangkan kebodohan dari orang lain kapan seorang mutut ilmu dengan keikhlasan maka Allah akan berkahi dia dan dia akan mendapatkan pahala yang besar terima kasih-t mission lalu berkara